Jodoh Sinaga Langit Jilid 14. Kanda Chin Hon, sebaiknya Kanda mengantar Paman Tio Ki pulang untuk membuktikan bahwa keluarga Paman Pangeran Chin Boan tidak mempunyai perasaan buruk terhadap keluarga Paman Tio. Tio Ki terkejut dan cepat berkata, ah, mana saya berani menerima kehormatan seperti itu. Saya tidak berani merepotkan Chin Kong Chu Chin Hon yang sudah menangkap apa yang tersirat dalam ucapan Putri Mogu Hai tadi, sudah bangkit dan berkata, Paman Tio Ki, sama sekali Paman tidak merepotkan dan ucapan Dinda Mogu Hai tadi memang sudah tepat sekali. Sewajarnya lah kalau saya mewakili ayah mengantar Paman pulang sebagai bukti bahwa tidak ada perasaan buruk sedikitpun di antara keluarga kami dan keluarga Paman, mendengar ucapan itu, tentu saja Tio Ki tidak berani membantah lagi dan pergilah mereka berdua menuju rumah Tio Ki. Setelah mereka pergi, Putri Mogu Hai berkata kepada Pangeran Chin Boan dan istrinya sambil tersenyum senang. Nah, dugaanku tadi benar, bukan? Percayalah, Paman dan Bibi, kalau Kanda Chin Hon sudah berkenalan langsung dengan Siang In, maka perjodohan antara mereka itu bukan merupakan persoalan yang sulit lagi. Tapi, suami istri itu tertawa dan istri Pangeran Chin Boan bertanya, Eh, Mogu Hai engkau tampaknya bersungguh-sungguh ingin melihat kakakmu berjodoh dengan Siang In dan betapa sama benar wajahmu dengan Tio Siang In kata pula Pangeran Chin Boan. Mogu Hai tertawa. Paman dan Bibi, Siang In adalah seorang sahabatku yang paling baik, juga saudara seperguruanku. Selain itu, juga kami berdua amat mirip satu sama lain. Kami saling menyayangi dan saya ingin melihat Siang In hidup, berbahagia. Saya merasa yakin bahwa kalau ia menjadi istri Kanda Chin Hon, ia pasti akan menjadi seorang istri yang baik dan berbahagia, Pangeran Chin Boan mendesak. Dan engkau sendiri, Mogu Hai? Engkau pun sudah dewasa, sudah sepantasnya kalau engkau juga menjadi seorang ibu rumah tangga, Mogu Hai tertawa. Wah, kalau saya, hem, saya belum menemukan seorang jodoh yang cocok, Paman, berkata demikian, wajah Sotian Leong terbayang dalam ingatannya. Kalau tidak ada yang cocok, saya tidak akan menikah, suami istri itu saling pandang dan istri Pangeran itu berkata, Hem, anak sekarang memang aneh-aneh jalan pikirannya. Selain tidak sejalan dengan pikiran orang tua dan suka mencari jalan sendiri, juga terkadang bersikap aneh-aneh, Mogu Hai tersenyum. Tidak semua, Bibi. Bukankah Kanda Chin Hon seorang anak yang penurut, taat, berbakti dan baik memang, dia baik sekali, ibu itu mengangguk-angguk. Akan tetapi dia juga mempunyai kebiasaan yang aneh. Sering kali dia mengunci diri dalam kamarnya dan tidak mau bertemu dengan siapapun juga. Kalau dia sedang dalam kamarnya, bahkan ayahnya dan aku pun tidak dapat mengganggunya, itu tidak aneh, Bibi. Bukankah Kanda Chin Hon seorang pemuda yang amat tekun belajar sastra sehingga dia lulus ujian dan menjadi siucai, satrawan memang dia aneh kalau sudah mengeram diri di dalam kamarnya, Mogu Hai, kata Pangeran Chin Buan. Dari luar kamar, kami sering mendengar dia bicara seorang diri, ah, tentu dia sedang membuat dan membaca sajak. Paman kami juga berpendapat begitu maka kami tidak mau mengganggunya. Akan tetapi hal itu dia lakukan bertahun-tahun dan tentu saja kami beranggapan bahwa dia pun mempunyai keandahan seperti orang muda lainnya. Jangan khawatir, Paman dan Bibi. Kalau dia sudah menikah, maka dia tidak akan seorang diri lagi kalau mengunci kamarnya, kata Mogu Hai Sambi satu tertawa. Suami istri itu saling pandang, keheranan mendengar kelakar seperti itu keluar dari mulut Seng Puteri. Akan, tetapi Mogu Hai hanya tertawa dan ia lalu berpamit untuk pergi ke kota raja karena sudah setahun lebih ia meninggalkan istana. 15 orang laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun itu bergerak menyusup-nyusup di antara semak belukar dan pohon-pohonan dalam hutan di tepi jalan raya itu. Pakaian mereka ringkas dan di punggung mereka tergantung golok telanjang yang mengkilap saking tajamnya. Wajah mereka bengis dan sikap mereka kasar. Mereka adalah segerombolan perampok yang tidak segan melakukan segala macam perbuatan jahat. Mencuri, merampok, menganiaya, membunuh merupakan pekerjaan mereka sehari-hari. Di antara 15 orang itu terdapat seorang yang berusia 40 tahun dan mukanya penuh berwok, tubuhnya tinggi besar dan matanya lebar dan liar. Dialah yang menjadi pemimpin gerombolan berjuluk HKWI, setan hitam, yang terkenal kejam, ganas, namun juga tangguh sekali karena memiliki ilmu silat tinggi. HKWI ini yang paling buas di antara mereka. Dia suka memperkosa wanita, menganiaya dan membunuh sambil tertawa-tawa karena semua perbuatan kejam dan jahat itu merupakan kesenangan baginya. Entah sudah berapa banyaknya wanita dia permainkan dan orang-orang dia bunuh. Untuk sekitar daerah Kamtin, namanya sudah terkenal dan ditakuti. Bahkan pasukan keamanan Kamtin juga tidak berdaya karena gerombolan ini pandai menyembunyikan diri. Kalau disergap oleh pasukan yang kuat, mereka sudah menghilang dan kalau pihak penyerbu kurang kuat, tentu akan dibasmi habis oleh gerombolan yang ganas ini. Para saudagar banyak yang mengalihkan daerah perdagangan mereka ke lain tempat sehingga jalan menuju ke Kamtin menjadi sunyi. Karena tidak banyak yang dapat dirampok di jalan yang melalui hutan itu, HKWI terkadang membawa anak buahnya untuk merampok dusun-dusun di daerah itu. Gerombolan kejam ini tidak segan untuk mengganggu dan merampok penduduk yang sudah melarat hidupnya. Pada pagi hari itu, 15 orang ini menyelinap di antara pohon-pohon, mengikuti dan mengintai seorang pejalan kaki yang mereka anggap aneh. Orang itu bertubuh kecil saja, dari belakang tampak seperti seorang pemuda remaja. Kepalanya tertutup sebuah caping lebar sehingga mukanya tidak dapat tampak jelas karena tertutup bayangan capingnya. Dari belakang orang itu tampak kecil tidak mengesankan, pakaiannya serba merah muda dan dari warna pakaiannya ini saja gerombolan itu dapat menduga bahwa orang itu tentulah seorang wanita. Wanita yang melihat bentuk tubuhnya yang kecil langsing tentu masih seorang gadis muda atau mungkin juga seorang nenek yang sudah tua. Akan tetapi kalau ia nenek, tentu tidak memakai pakaian berwarna merah muda seperti itu. Hek Okawe memberi isyarat kepada anak buahnya dan 15 orang itu lalu berloncatan sambil mengeluarkan pekikan seperti segerombolan binatang buas, menghadang pejalan kaki itu. Mereka memandang penuh perhatian kepada orang bercaping itu dan terpesona. Hek Okawe sendiri yang berdiri paling depan, terbelalak dan berdecak kagum, lalu menyeringai gembira. Orang itu ternyata seorang gadis yang usianya sekitar 20 tahun. Kepalanya tertutup caping, namun dapat dilihat bahwa rambutnya hitam dan panjang, digelung ke atas dan ditutupi caping. Pakainya dari sutera merah muda, bentuknya sederhana saja namun bersih dan rapi. Wajah gadis itu bulat telur, sinom, anak rambut, didahi dan pelipisnya membuat wajah itu tampak manis, dahinya halus, alis hitam tebal namun kecil panjang, matanya bersinar-sinar seperti bintang, bersinar tajam namun tampak sayu seperti merenung, hidungnya kecil mancung. Mulutnya indah dengan bibir merah basah dan lesung pipit di kanan-kiri mulutnya menambah kejelitaannya. Dagunya agak runcing. Kulitnya putih mulus dan tubuhnya ranum, padat dengan pinggang ramping. Tubuhnya bagian atas tertutup sebuah jubah yang lebar berwarna biru. Gadis ini bukan lain adalah Hon Milan. Seperti kita ketahui, Hon Milan yang remuk perasaan hatinya mendapat kenyataan bahwa setelah ditinggal mati ayahnya ia mendapat keterangan bahwa ibunya seorang bekas pelacur, menjadi liar karena malu, marah dan sakit hati. Ia mengamuk di rumah-rumah pelacuran, menghajar dan melukai para laki-laki yang mengunjungi rumah pelesir, terutama para bangsawan dan hartawan, mengobrak-kabrik rumah-rumah pelesir sehingga namanya terkenal dan ditakuti, bahkan dijuluki Ang Imoli, Iblis Bertina Baju Merah. Namun semua itu belum dapat menenteramkan hatinya. Ia menjadi gelisah oleh rasa malu dan duka sehingga ia tidak mengurus dirinya lagi. Akhirnya ia bertemu dengan seorang yang aneh luar biasa, yang mengaku berjuluk Heng Si Chiao Jiok, mayat hidup berjalan, dan akhirnya Bilan menjadi murid manusia aneh seperti setan ini selama kurang lebih setahun. Biarpun ia sudah berjanji bahwa setelah ia dianggap selesai belajar, ia harus mengubur gurunya itu hidup-hidup, namun setelah saatnya tiba, diam-diam Bilan minggat, meninggalkan gurunya itu karena bagaimanapun juga, tidak mungkin ia tega mengubur gurunya hidup-hidup. Demikianlah, kini Bilan merantau lagi dengan hanya ada dua tujuan dalam hatinya. Pertama, ia akan mencari Oukan dan dua orang murid Oukan yang telah membunuh ayahnya. Kedua, ia akan mencari Soetian Leong untuk membalas penghinaan yang dilakukan pemuda itu kepadanya. Pemuda itu telah menampar bukit pinggulnya sebanyak sepuluh kali. Ia akan membalas kekalahannya dan membalas penghinaan itu. Ia harus menampar Tian Leong sebanyak dua kali lipat. Kini setelah mendapatkan gemblengan selama setahun dari si mayat hidup berjalan, tingkat kepandayan Bilan menjadi berlipat ganda tingginya. Padahal, ia hanya digembleng untuk memperkuat tenaga saktinya dan mempelajari ilmu silat aneh sebanyak tiga belas jurus yang disebut Shin Chiang Tin Tian, tangan sakti menjegoi kolong langit. Pada pagi hari itu, ia berjalan melenggang senaknya di jalan raya dalam hutan di daerah Kampin. Tentu saja pendengarannya yang amat peka itu telah dapat menangkap gerakan lima belas orang yang membayangi dan mengintainya, akan tetapi ia diam saja dan tetap melenggang dengari tenang. Setelah melihat bahwa orang yang mereka intai itu hanya seorang gadis yang wajahnya tersembunyi di bawah bayangan caping lebar, Hekawi lalu memberi isyarat kepada empat belas orang anak buahnya dan mereka berlompatan keluar dari tempat pengintayan mereka sambil berteriak-teriak dan tertawa-tawa bahkan ada yang menari-nari berjingkrakan di depan Bilan karena melihat bahwa yang mereka hadang itu hanya seorang wanita muda. Bilan menahan langkahnya dan mengangkat mukanya menengadah. Gerakan yang disentakan ini membuat capingnya terlepas dari kepalanya dan tergantung di punggungnya dan wajahnya kini tampak seluruhnya. Mereka yang sedang berteriak-teriak, tertawa dan menari tiba-tiba menghentikan suara dan gerakan mereka. Juga Hekawi tertegun dan terpesona memandang gadis yang berada di depannya itu. Didadari. Dewi dari sorga kata Hekawi. 15 orang laki-laki kasar dan buas itu memandang Bilan dengan mata yang seolah hendak menelan hidup-hidup gadis yang cantik jelita itu. Pandang mata Hekawi seolah menggerayangi dari kepala sampai ke kaki Bilan. Setelah menjadi murid si mayat berjalan selama setahun, watak yang lincah jenaka dari Bilan seolah menghilang. Atau lebih tepat lagi, semenjak ia mendapat kenyataan bahwa ibu kandungnya seorang bekas pelacur, gairah dan kegembirahan hidupnya seolah melayang pergi. Kini wajahnya yang cantik itu tampak muram seolah matahari tertutup mendung hitam tebal. Bibir yang bentuknya indah dan merah membasah itu kini terkatuk dan tidak pernah tersenyum. Sepasang matanya yang biasanya kocak dan lembut gembira, kini tajam menusuk dan seringkali mencorong menyeramkan. Akan tetapi sikap keren Bilan ini tidak terlihat oleh Hekawi dan anak buahnya yang matuk keranjang dan selalu memandang rendah orang lain. Hekawi tertawa bergelak. Hahaha. Kawan-kawan, yang ini untuk aku sendiri. Siapa berani mengganggunya akanku hajar sampai mati dia memandang ke arah anak buahnya. Semua anak buahnya tertawa dan mengangguk menyetujui. Hekawi lalu menghadapi Bilan yang masih berdiri tegak dan tenang, lalu bertanya dengan suara nyaring dan sikap dibuat-buat agar tampak gagah menarik. Wahai bidadari yang cantik jelita. Siapakah namamu, datang dari mana dan hendak pergi ke mana? Ketahuilah, aku adalah yang terkenal di seluruh dunia dengan julukan Hekawi, akan tetapi aku tidak kasar seperti setan, melainkan lembut seperti dewa kalau berhadapan dengan bidadari seperti engkau. Betul tidak? Kawan-kawan betul anak buahnya menjawab sambil tertawa ramai. Bilan diam saja. Tidak bergerak dan tidak menjawab, bahkan pandang matanya tidak acuh seolah-olah delasan orang tidak tampak olehnya. Melihat gadis itu diam saja, sama sekali tidak memandangnya dan tidak bergerak, apalagi menjawab, Hekawi mengerutkan alisnya. Hei, nona manis. Mengapa engkau diam saja? Airh, jangan-jangan engkau tuli dan gagu. Wah, sayang kalau begitu, begini cantik tidak dapat mendengar dan tidak dapat bicara, haha, tuaku, kakak, kebetulan kalau begitu. Kelak setelah menjadi istrimu tidak banyak krewal dan tidak dapat mengomel anak buah gerombolan itu berkata dan semua kawannya tertawa riuh rendah. Hekawi tersenyum dan mengangguk-angguk. Wah, benar juga katamu itu. Kalau sudah menjadi istriku lalu cerwet dan tukang mengomel, minta ampun. Eh, nona manis calon biniku, mari ikut bersamaku pulang Hekawi lalu maju dan hendak merangkul. Bagaikan baru menyadari bahwa di depannya terdapat banyak orang laki-laki hendak menyentuh dan merangkulnya, Bilan menggerakkan tangan kirinya dan mulutnya berkata lantang. Mampuslah Hekawi adalah seorang yang tangguh, maka melihat berkelebatnya tangan Bilan, dia cepat mengangkat lengan kanan ke atas untuk menangkis. Krek Hekawi menjerit dan tubuhnya terpental sampai 3 meter ketika lengannya bertemu dengan tangan kiri Bilan. Dia cepat melompat bangun sambil menyeringai kesakitan karena tulang lengan kanannya telah patah. Dia bukan hanya terkejut, akan tetapi marah bukan main. Perempuan keparat dia memaki dan tangan kirinya mencabut golok yang tergantung di punggungnya. Hekawi terkenal dengan permainan goloknya dan walaupun kini lengan kanannya tak dapat dipergunakan karena tulangnya patah, namun dengan tangan kirinya dia dapat memainkan golok itu sama mahirnya dengan tangan kanan. Setelah mencabut golok besarnya, sambil mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau terluka, dia lari menerjang ke arah Bilan lalu menyerang dan sabetan goloknya ke arah leher gadis itu. Kini semua gairah berahinya lenyap, terganti gairah untuk membalas dendam dan membunuh. Sepasang mata indah itu mencorong dan seolah Bilan tidak tahu akan bahaya maut yang mengancamnya. Golok itu menyambar cepat sekali dan gadis itu masih dam saja. Akan tetapi ketika golok sudah dekat, ia merendahkan kepalanya dan tangan kanannya bergerak dari bawah ke atas. Tahu-tahu golok itu sudah ditangkap jari-jari tangan kanannya dan sekali renggut, golok itu terlepas dari pegangan Hekawi. Setelah golok terampas, Bilan menggerakkan tangan kanan ke depan. Cap golok itu menancap di dada Hekawi. Meta Hekawi terbelalak memandang ke arah dadanya, seolah tidak percaya akan apa yang terjadi, kemudian tubuhnya terpental ke belakang karena ditendang kaki Bilan. Dia terbanting roboh dan tewas seketika karena goloknya sendiri menembus jantungnya. Empat belas orang anak buah gerombolan terbelalak kaget, akan tetapi mereka juga marah sekali. Orang-orang kasar ini selalu merasa diri sendiri paling kuat, apalagi mereka berjumlah banyak. Mereka tidak menyadari bahwa dari kenyataan tadi betapa dalam segedrakan saja Hekawi tewas telah membuktikan bahwa gadis yang mereka hadapi itu lihei bukan main. Orang-orang bodoh itu lalu mencabut golok mereka dan serentak menyerbu dan mengeroyok Bilan. Orang akan terheran-heran kalau menyaksikan apa yang selanjutnya terjadi di atas jalan dalam hutan itu. Bilan sama sekali tidak bergeser dari tempat ia berdiri. Ia menyambut semua serangan yang datang dari depan, belakang, kanan, dan kiri itu dengan menggerakkan kaki tangannya dan tubuh-tubuh para pengeroyok berpelantingan, terlempar ke belakang sejauh 3 meter lebih dan begitu jatuh mereka langsung tewas. Dalam waktu beberapa menit saja, 12 orang anak buah gerombolan terlempar roboh dan tewas. Dua orang sisanya yang belum sempat menyerang dan belum tewas, menjadi pucat ketakutan dan mereka segera memutar tubuh melarikan diri. Bilan menendang dua kali ke arah golok-golok yang berserakan di depan kakinya. Dua batang golok meluncur seperti anak panah dan dua orang yang melarikan diri itu menjerit dan roboh dengan punggung tertembus golok dan tewas seketika. 15 orang gerombolan itu dalam waktu singkat tewas semua tanpa Bilan bergeser selangkah pun dari tempat ia berdiri. Bilan memandang ke sekelilingnya, ke arah mayat-mayat yang berserakan di sekelilingnya, wajahnya masih muram tanpa membayangkan perasaan apapun, lalu hidungnya mendengu seperti orang yang mencium bau tidak enak, lalu kakinya melangkah pergi dari tempat itu, melangkahi mayat-mayat sambil meletakkan kembali capingnya di atas kepalanya. Dalam usahanya mencari Oukan yang ia anggap sebagai musuh besarnya, Datuk bangsa Uigur yang dulu pernah menculiknya ketika ia masih kecil, juga Datuk yang memusuhi orang tuanya, bahkan dua orang murid Datuk itu telah menyebabkan kematian ayahnya, Bilan menuju ke kota Raja Kin. Gadis yang sakit hati ini juga menganggap bahwa Raja Kin juga bersalah dan harus dibalasnya karena tentu Raja itu yang mengutus Oukan untuk membalas dendam atas kematian Pangeran Susi yang tewas di tangan ayahnya dalam perang. Apalagi ibunya menceritakan betapa dua orang murid Oukan itu tidak jadi membunuh ibunya, setelah mereka melihat surat yang ditinggalkan Putri Moguhai kepada orang tuanya. Ini hanya berarti bahwa dua orang murid Oukan itu takut kepada Putri Raja dan tentu Raja Kin ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap ayahnya. Karena inilah maka Bilan menunjukkan perjalanannya ke kota Raja Kin. Ketika Bilan memasuki kota Raja Kerajaan Kin di Peking, Bilan melihat bahwa biarpun kota Raja ini lebih luas daripada Linan, Hang Tong, Kota Raja Sang di selatan dan memiliki banyak bangunan besar dan kuno, namun kota Raja Sang lebih indah. Akan tetapi kehadiran seorang gadis cantik bercaping lebar di kota itu tidak terlalu menarik perhatian orang karena memang banyak macam orang Keng O yang berdatangan di Peking. Juga banyak suku-suku bangsa utara dengan beraneka macam pakaian dan model topi atau caping. Akan tetapi, di luar pengetahuan Bilan, semenjak ia memasuki pintu gerbang kota Raja bagian selatan, beberapa pasang netel telah membayangi gerak-geriknya. Mereka yang membayanginya itu adalah para penyelidik dari pasukan keamanan kota Raja. Mereka itu selalu mencurigai pendatang baru bangsa Han yang pribumi dari selatan karena bagaimanapun juga, masih ada kecurigaan terhadap Kerajaan Sang di selatan dan setiap pendatang baru dari selatan mungkin saja menjadi matematik Kerajaan Sang. Bilan memilih sebuah rumah penginapan besar yang merangkap rumah makan di bagian depannya. Rumah makan lokoan merupakan sebuah di antara rumah-rumah makan terbesar, dengan banyak kamar penginapan yang bersih dari kota Raja itu. Begitu ia memasuki rumah makan, seorang pelayan tua segera menyambutnya dengan ramah. Pelayan ini tidak merasa heran menyambut seorang gadis cantik jelita berpakaian merah muda yang berwajah dingin. Sudah banyak tokoh aneh dia jumpai dan dia pun dapat menduga bahwa gadis ini tentu seorang gadis kengong, sungai telaga, persilatan, yang sedang merantau. Selamat sore, Nona. Silakan duduk. Nona hendak memesan makanan apakah Bilan menjawab dengan suara datar. Aku ingin menyewa kamar dulu dan mandi, setelah itu baru makan, ah, baik. Tentu saja, Nona. Mari, silakan bertemu pengurus kami untuk mendapatkan sebuah kamar. Pelayan itu lalu mengajak Bilan pergi ke sudut ruangan dalam di mana terdapat meja panjang dan di belakang meja itu duduk dua orang laki-laki. Nona ini ingin menyewa sebuah kamar, pegawai itu melaporkan. Baik, Nona. Kebetulan masih ada beberapa buah kamar yang belum terisi, kata seorang di antara mereka sambil membuka buku tamu dan siap dengan maupit, penabulu, untuk mencatat. Harap Nona menyebutkan nama dan tempat tinggal untuk kami catat, dan berapa hari Nona akan tinggal di rumah penginapan kami, Bilan adalah seorang gadis yang sudah banyak melakukan perantauan dan ia tahu betul bahwa apabila menyewa kamar di rumah penginapan, tamu harus mencatatkan nama dan alamatnya karena pihak penginapan akan dapat mencari dan menegihnya kalau si penyewa pergi diam-diam tanpa membayar sewa kamarnya. Maka ia lalu mengambil kantung uangnya, mengeluarkan dua potong perak dan menaruhnya di atas meja. Apakah ini cukup untuk menyewa sebuah kamar selama lima hari? Dua orang pengurus itu tersenyum dan penanya tadi cepat berkata, Wah, biarpun dengan makan minumnya selama lima hari, uang Nona mungkin masih ada kelebihannya, Kalau begitu, terima uang ini untuk membayar lebih dulu sewa kamar dan bayar makanan selama lima hari. Kelebihannya boleh ambil. Tentang namaku, kiranya tidak perlu dicatat lagi karena sewanya sudah kubayar lunas di muka, dua orang itu saling pandang lalu mengangguk. Tidak biasa seorang tamu membayar di muka berikut makanannya. Akan tetapi karena gadis itu sudah membayar selama lima hari, Mereka pun tidak merasa perlu lagi untuk mencatat nama dan alamat gadis itu Walaupun di dalam hati mereka ingin juga mengetahui siapa nama gadis yang cantik jelita namun yang berwajah dan bersinar maturingin itu. Ah, baiklah kalau Nona menghendaki demikian. Ini kunci kamar Nona, aku menghendaki sebuah kamar yang tenang di sudut. Baik, Nona. Di sudut bagian belakang ada kamar kosong. Ini kuncinya. Asem, antarkan Nona ini ke kamarnya, kata pengurus itu kepada seorang pelayan yang bertugas di rumah penginapan. Pelayan itu mengantarkan Bilan ke kamarnya. Bilan cukup senang dengan kamar itu karena cukup bersih terawat baik. Kain alas pembaringan dan sarung bantalnya semua bersih dan habis dicuci. Kamar itu mempunyai sebuah jendela yang menghadap ke taman yang sederhana. Karena letaknya di ujung maka lebih sunyi dan tenang dibandingkan dengan kamar-kamar yang berada di depan dan tengah. Setelah mandi dan bertukar pakaian bersih, Bilan menyerahkan semua pakaian kotor kepada pelayan untuk dicuci. Kemudian ia meninggalkan buntalan pakaiannya, keluar dari kamar, mengunci pintunya dan pergi ke depan, ke rumah makan. Ia merasa segar sehabis mandi air dingin. Hawa udara pada waktu itu tidak dingin, bahkan agak panas karena musim panas sedang kuat-kuatnya. Ia memakai mantelnya, bukan karena dingin, melainkan untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya yang ia tahu hanya akan menarik pandang matu yang kurang ajar dari para pria, hal yang terkadang membuatnya marah sekali. Semenjak menjadi murid si mayat hidup berjalan, Bilan merasa tidak perlu lagi membawa senjata tajam walaupun ia memiliki keahlian bermain silat pedang. Sekarang, segala macam benda dapat saja ia pergunakan sebagai senjata yang ampuh. Bahkan dua pasang kaki tangannya juga sudah merupakan senjata yang amat ampuh. Pelayan rumah makan yang setengah tua tadi menyambut Bilan yang datang dari rumah penginapan dengan senyum ramah. Kini Bilan tidak memakai kapingnya dan wajahnya tampak cantik sekali. Pakainya berwarna merah muda dan biarpun potongannya sederhana dan ia tidak mengenakan perhiasan apapun, namun pakaian itu bersih dan ia dalam kepolosannya bahkan tampak lebih segar dan kecantikannya asli tanpa berda atau gincu. Sayang bahwa wajah yang cantik itu muram dan mendatangkan kesan dingin karena sinar matu itu layu dan mulut itu pun tidak membayangkan perasaan apapun. Selamat sore, Nona. Sayang tempatnya agak penuh, akan tetapi masih ada meja kosong di sudut sana. Mari, silakan, Nona, kata pelayan itu, sambil mendahului menuju ke sebuah meja kosong di sudut kanan bagian depan. Rumah makan itu kini penuh tamu yang hendak makan malam. Bilan memesan nasi dan tiga macam masakan, juga minuman yang tidak begitu kuat seperti arak. Ada tersedia semacam minuman anggur atau sari apel yang tidak sekuat tarak biasa. Bilan menanti datangnya pesanannya sambil duduk diam di atas kursinya, menghadapi meja. Pada saat itu, ruangan penuh tamu yang sebagian besar adalah laki-laki. Lima meja yang berada tidak begitu jauh dari meja Bilan diduduki rombongan laki-laki dan mereka semua, tidak kurang dari 20 orang banyaknya, mengarahkan pandang mati mereka kepada Bilan. Bahkan yang duduk di meja yang berada di belakang gadis itu, masih juga melayangkan pandang mati mereka ke arah Bilan walaupun yang mereka lihat hanya bagian belakang tubuh gadis itu. Di sana sini terdengar suara tawa dan jelas bahwa mereka itu menunjukkan kelakar mereka kepada Bilan yang membuat mereka semua merasa kagum. Tiba-tiba banyak tamu bangkit berdiri, mulai dari yang duduk di bagian terdepan. Mereka bangkit berdiri untuk menghormati rombongan yang baru masuk. Karena Bilan duduk menghadap ke arah pintu depan, maka tanpa disengaja ia pun melihat rombongan itu. Rombongan terdiri dari empat orang, akan tetapi semua orang itu menghormati orang yang berjalan paling depan. Dia seorang pria berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi kurus dan wajahnya cukup tampan walaupun pandang mati dan senyum mengejek di bibirnya memberi kesan angkuh sekali. Melihat orang-orang memberi hormat kepadanya, dia mengangkat tangan kanan ke atas seperti seorang raja yang menerima penghormatan rakyatnya. Dari pakaian orang ini dapat diduga bahwa dia tentu seorang pemuda bangsawan tinggi yang kaya raya. Pakaian serba mewah gemerlapan, dengan mantel bulu indah dan topinya juga dari bulu biru yang berwarna putih. Tiga orang yang berjalan di belakangnya dapat diduga adalah para pengawalnya. Pakaian mereka juga indah, akan tetapi tidak semuah pakaian pemuda yang mereka kawal. Tiga orang laki-laki ini berusia antara 30 sampai 40 tahun, ketiganya bertubuh tinggi besar dan tampak kokoh kuat. Di punggung masing-masing tergantung sebatang pedang yang besar panjang. Biarpun orang-orang di rumah makan itu menghormati pemuda yang mereka kawal, namun tiga orang ini berjalan dengan dada dibusungkan dan langkah mereka tegap, sambil tersenyum bangga seolah-olah merekalah yang diberi hormat banyak orang itu. Bilang melihat betapa dua orang pengurus rumah makan dan rumah penginapan itu bangkit sendiri untuk menyambut empat orang tamu itu. Sambil membungkuk-bungkuk mereka menyambut dan seorang di antara mereka berkata dengan suara merendah dan ramah. Selamat datang, Hiu Kongcu, Chuan Muda Hiu. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menyambut kunjungan Kongcu. Silakan mengambil tempat duduk di sebelah dalam, Kongcu akan tetapi pemuda yang disebut Hiu Kongcu itu kebetulan memandang kepada Bilang. Wajahnya berseri dan senyumnya melebar, pandang matanya seolah melekat pada tubuh Bilang yang dijelajahinya dengan penuh perhatian. Dia lalu berkata kepada dua orang pengurus rumah makan itu. Aku ingin duduk di meja itu dia menudin ke arah meja tepat di depan Bilang yang sudah diduduki empat orang laki-laki. Akan tetapi meja itu, suruh mereka pindah ke meja lain bentak seorang di antara tiga pengawal itu, yang berkumis tebal sambil memandang dua orang pengurus itu dengan meti melotot. Dua orang pengurus itu saling pandang, lalu keduanya bergegas menghampiri meja yang diminta itu dan dengan suara berbisik-bisik mereka berdua membujuk kepada empat orang laki-laki untuk pindah meja. Empat orang laki-laki itu adalah tamu dari luar kota dan mereka tidak mengenal rombongan tamu yang baru masuk, maka mereka tentu saja merasa tidak senang harus pindah meja dan memberikan meja mereka kepada orang lain. Akan tetapi dua orang pengurus itu memujuk akan memberi potongan setengah harga dari harga makanan yang mereka pesan dan ketika mereka memandang ke arah tiga orang tinggi besar yang melotot kepada mereka, akhirnya mereka tidak berani membantah lagi. Mereka terpaksa pindah ke meja lain dan masakan di meja mereka diangkut dan dipindahkan pelayan. Meja itu lalu dibersihkan dan pemuda bersama tiga orang pengawalnya dipersilakan duduk. Pemuda itu mengambil tempat duduk yang menghadap ke arah bilan sehingga dia dapat saling pandang dengan gadis itu. Dia tersenyum-senyum kepada bilan. Akan tetapi bilan sudah menundukkan pandang matanya dan tidak mengacuhkan mereka lagi. Ia melihat betapa rombongan baru ini dengan semena menem memaksa tamu untuk pindah, akan tetapi karena hal itu bukan urusannya, maka ia pun tidak peduli sama sekali. Semenjak pengalaman pahit menimpa dirinya, apalagi setelah mempelajari ilmu dari si mayat berjalan, bilan tidak peduli apapun juga yang tidak menyangkut dirinya. Kalau dulu, melihat kejadian ini ia tentu akan merasa penasaran sekali dan sudah menghajar rombongan yang sewenang-wenang ini. Akan tetapi sekarang ia sama sekali tidak memperdulikannya. Juga pandang matu yang penuh gairah dari pemuda berpakaian mewah itu dianggapnya seperti angin lalu saja, sama sekali tidak ditanggapinya. Biarpun ia tidak mengacuhkan mereka, namun tetap saja ia merasa dongkol juga ketika beberapa orang pelayan datang menghidangkan belasan macam masakan di meja rombongan itu, padahal ia yang lebih dulu datang dan memesan belum juga dilayani. Mengertilah ia bahwa tentu pemuda itu merupakan seorang tokoh yang berpengaruh di kota raja sehingga pengurus rumah makan itu menghormatinya secara berlebihan. Dilan mulai mengerutkan alisnya, merasa disepelekan. Ketika ia melihat pelayan tua tadi, ia menggapai dan pelayan itu cepat menghampirinya. Bagaimana ini? Aku yang memesan sejak tadi belum dilayani, orang lain baru datang sudah didahulukan pelayanannya. Aih, maafkan kami, Nona. Baiklah, akan saya ambilkan pesanan Nona sekarang juga. Pelayan itu bergegas pergi ke dapur. Hiu Kongcu berbisik kepada seorang di antara tiga orang pengawalnya dan pengawal yang berkumis tebal itu tersenyum mengangguk-angguk lalu menghampiri Bilan. Sambil menyeringai pengawal tinggi besar berkumis tebal ini lalu mengangguk sebagai penghormatan dan berkata, Nona, Kongcu kami ingin mengetahui siapakah nama Nona dan di mana Nona tinggal tanpa memandang kepada siapapun juga. Bilan berkata, suaranya datar dan dingin. Tidak ada nama dan rumah. Pergilah pengawal itu memandang heran, lalu berkata, Nona, engkau tidak tahu siapa Kongcu kami. Agaknya engkau bukan orang sini. Ketahuilah, Kongcu kami adalah Kongcu Hiukan, putera mendi yang pangeran Hiu Kitbong, keponakan Seri Baginda Kaisar sendiri. Dan kami bertiga adalah Sempak Liong, tiga naga utara, yang menjadi pengawal Hiu Kongcu. Aku tidak peduli. Pergilah Jiutu, pengawal pertama berkumis tebal berusia 40 tahun itu, makin terheran akan tetapi juga marah. Hanya dia tidak berani memperlihatkan kemarahannya sebelum mendapat perintah majikannya, maka sambil menggerakkan kedua pundaknya dia terpaksa memutar tubuh kembali ke meja rombongannya. Dia lalu berbisik-bisik dengan Hiukan atau Hiu Kongcu dan dua orang rekannya yang bernama Kei Ek dan Li Song. Sementara itu, pelayan tua datang menghidangkan makanan yang dipesan bilan. Hidangan itu hanya nasi dan tiga macam sayur sederhana, amat tiada harganya dibandingkan masakan serba daging yang dihidangkan di atas meja putera pangeran itu.